Lantismu ini sudah sangat baik, terutama tata kelola keuangannya ya. Tata kelola keuangannya itu paling penting dalam sebuah organisasi, apalagi organisasi yang mengumpulkan dana orang banyak. Itu yang pertama tentu harus bagus tata kelolanya dan amanah. Dari segi Aisyahnya bagaimana Bu, sudah digabungkan dengan lantismu ini? Iya, jadi apa-apa yang kegiatan-kegiatan di Aisyah yang perlu support dari lantismu itu selama ini juga selalu disupport oleh lantismu. Dan ini sebuah kebersamaan yang tentu harus terus ditingkatkan. Bagaimana peran-peran lantismu dan MPMC? Iya, saya atas sama pemerintah apresiasi banget ya sama lantismu ini. Sebagai salah satu lembaga amal zakat yang ada di Rumajang, bahwa setiap ada bencana selalu ada lantismu. Tanpa mengesampingkan lembaga amal zakat yang lain ya. Tentu ada lah, tentu ada di antara mereka yang memang aktif. Tapi lantismu ini luar biasa. Setiap ada bencana, sekecil apapun, tidak ada korban seperti banjir, lahir banjir kemarin kan, karena masyarakat sudah siap-siap ini untuk ini. Mereka hanya mengungsi. Dan di pengungsian itu juga ada lantismu. Dan mudah-mudahan ini menjadi contoh ya buat organisasi lembaga-lembaga sosial yang lain untuk paling tidak mereka hadir lah di tengah masyarakat. Karena orang itu yang diingat ketika mereka sedang berduka. Kalau orang seneng itu ketemu, itu mudah dilupakan ya kalau orang lagi seneng. Tapi kalau orang berduka dia pasti ingat. Dan lantismu ini tidak hanya berganti pada saat kejadian erupsi saja. Tapi pasca erupsi, mereka terus rajin nyambangi orang-orang yang ada di niat tetap atau relokasi di PSG sana. Saya malah punya keinginan untuk mencoba barangkali masih ada sisa bangunan di sana untuk lembaga-lembaga zakat yang di Kabupaten Belajar punya pos-pos pun di sana. Karena memang di sana kan daerah yang dikelilingi oleh zona merah. Dan selama Semeru ini masih aktif, maka selama itu pula erupsi itu berpotensi terjadi. Maka kita ini kan rawan gempah, rawan tsunami, rawan banjir, rawan rongsor, rawan korupsi. Komplet? Komplet, maka kebersamaan itu harus dibangun dengan baik. Support pemerintah itu harus bagus untuk para lembaga-lembaga kerja. Kalau tentang kantor yang mandiri pertama kali, yang katanya empat kali pemindahan lokasi. Beliau nanti yang menyampaikan. Jadi yang pertama kita bertantor di jalan Guzalin, setelah itu di jalan berlantas. Dan yang ketiga di kantor Muhammadiyah. Dan yang terakhir insya Allah di sini. Ini terakhir.